Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi dan Nukti Di video yang lalu kita telah membahas tentang 3 pesantren terbaik yang ada di kota Purwakarta bagian 2 Nah, di video kita kali ini kita akan kembali membahas tentang 3 pesantren terbaik yang ada di kota Purwakarta bagian 3 Nah, kira-kira ada daftar pesantren apa aja? Let's go! Yang pertama Yang pertama Pondok pesantren modern Ikadi Ikatan Dai Indonesia Pesantren pertama yang akan kita bahas di video ini adalah Pondok pesantren modern Ikadi Pesantren yang berada di bawah Ormas Ikadi ini merupakan pesantren bercorak modern yang menjalankan pendidikannya dengan berpegang pada visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa yang berakhlakul karimah Dalam praktek pendidikannya pesantren ini memiliki kurikulum khas yaitu berasaskan pengembangan kurikulum pendidikan Islam modern materi pembelajaran terintegrasi dengan nilai-nilai secara aplikasi dan kontekstual Pembentukan karakter santri melalui budaya belajar, ibadah, akhlakul karimah, dan berkarya Remedial yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran sekolah dan penilaian hasil belajar siswa yang komprehensif Nantinya, santri yang telah lulus insyaallah akan menjadi output berikut ini Berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan memiliki kemampuan dasar kepemimpinan dan kewirausahaan Kemudian, disiplin beribadah sesuai tuntunan ahlus sunnah wal jamaah Hafal Al-Quran minimal 5 juz Hafal 40 hadis pilihan Aktif berbahasa Arab dan Inggris Dan mempunyi dalam muatan kepesantrenan dan mata pelajaran umum Saat ini, Pondok Pesantren Modern Ikadi hanya membuka pendidikan kepesantrenan yang terintegrasi dengan pendidikan formal jenjang SMP Namun sayangnya, kami belum berhasil mendapatkan informasi mengenai biaya pendidikannya Ada pun alamat lengkapnya adalah Di Blok Pasir Rompang, Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Rauh, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Yang kedua Yang kedua, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pondok Pesantren Miftahul Ulum adalah salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta Lembaga Pendidikan Islam yang telah berdiri sejak tahun 1965 Yang didirikan oleh sesepuh di wilayah tersebut Yaitu Kiai Haji A. Tajuddin yang sekarang dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Haji Asep Abdussalam SPDI Atau lebih sering dikenal dengan panggilan Abah Anom Pembelajaran di Pondok Pesantren menggunakan kurikulum pesantren berbasis kitab kuning Dengan metode balagan dan sorogan Selain kegiatan pengajian, para santri juga belajar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, dan wirausaha Untuk meningkatkan lulusan pesantren yang lebih berkualitas dan permintaan dari para orang tua santri Maka pada tahun 2007 dibuka pendidikan formal yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 2015 Sebagai pesantren terbesar di Darangdan, Miftahul Ulum memiliki jenjang pendidikan yang variatif Antara lain, Taman Kanak-Kana Al-Quran, Madrasah Diniyah Tekmiliyah Awaliyah, Madrasah Sanawiyah, dan juga Madrasah Aliyah Alamat Pondok Pesantren Miftahul Ulum berada di Kampung Babakan Cijambe, RT31, RW09, Desa Darangdan, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Yang ketiga Yang ketiga, Pondok Pesantren Al-Azhar Pondok Pesantren yang terakhir adalah Pondok Pesantren Al-Azhar Pesantren yang bercorak modern ini berdiri pada tahun 2016 Dalam menjalankan setiap aktivitasnya, Al-Azhar berpegang pada visinya yaitu Terbentuknya generasi Qur'ani dan SDM yang syari'i Dari visi tersebut, lahirlah dua program utama Al-Azhar, yaitu Tahfiz dan Bahasa Arab Mengenai kurikulumnya, Al-Azhar menerapkan kurikulum nasional Dimana sistem pengajaran yang digunakan adalah sistem klasikal Dengan mengaplikasikan metode yang mendorong keaktifan santri dalam belajar Kemudian, bidang-bidang ilmu seperti Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Diajarkan langsung dengan bahasa aslinya Nah, guna mendukung penguasaan di bidang bahasa, terutama Bahasa Arab Maka diselenggarakan juga kegiatan rutin seperti berikut ini Pidato dengan memakai tiga bahasa Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia Kemudian, muhadassah atau percakapan dengan menggunakan bahasa Arab Setelah sholat zuhur Kemudian, menerapkan aturan wajib memakai bahasa Arab di hampir semua area pondok Saat ini, pondok pesantren Al-Azhar menyelenggarakan pendidikan kepesantrenan Dan pendidikan formal berupa SD Plus Al-Azhar, SMP Plus Al-Azhar, MA Ungkulan Al-Azhar Namun, sayangnya kami belum berhasil mendapatkan informasi mengenai biaya pendidikannya Ada pun alamat lengkapnya adalah Di Kampung Warung Kandang, Gang Coklat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Peleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Nah, akhir dan ukti Itulah tadi tiga pesantren terbaik yang ada di kota Purwakarta bagian tiga Nah, apa komentar antum terhadap tiga pesantren tadi? Tulis komentar di bawah Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Amsaifu Saya Amir Saifuddin Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!